Ini jalanan baru, Pak. Ya. Nah, membangun ke masyarakat, terus khususnya pekerjaan wisatawan, atau mungkin masuk ke jadwal nanti perlu memperlihatkan surat hasil tes, gitu kan? Betul. Covid-19 itu betul-betul ada. Dan saat ini perlu meninggal di rumah sakit, di pusat isolasi, itu sudah penuh. Selamat malam, Pak. Kembali dari Zetoxo 619. Saya sudah terdapat dua kalinya, ya? Ya, betul. Ya, betul. Pak Dr. Yusman Faisal, yang perlu dicatat, lulus tugas, ya? Betul. Persepatan mengenai kofis-kofis depan Candel. Ya, benar-benar semuanya, Pak. Ya, benar-benar semuanya, Pak. Ya, benar-benar semuanya, Pak. Ya, hadir. Ini karena, ee... perlu dibahasin, Pak. Ini sudah dua okan pahir ini. Kalau tidak dari saya, belakang dari Yusman Faisal sendiri, Mereka Faisal itu sudah sampai di atas ribu kasi sih. Betul. Mungkin, bisa jelasin, Pak. Tidak. 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 Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi sudah mengundang saya di sini, di dalam kawasan podcast. Ya. Sebelumnya, saya akan menginformasikan dulu, bahwa situasi dan kondisi di kawasan Cendul sampai dengan hari ini, itu sudah ada 1.095 orang yang terkonfirmasi COVID-19. kemudian, dari 1.095 itu, itu kurang lebih sekitar 50%-nya itu sebuah ya. 50% lagi sedang menjalani perawanan baik itu di rumah sakit maupun di pusat isolasi yang dikelola oleh pemerintah daerah. Memang, pada beberapa minggu kebelakangan ini terus menjadi lonjakan kasus atau kenaikan kasus ya, di beberapa kritik, terutama yang kepadatan terlalu tinggi, ya. Ya, seperti di Ke Andri Kotana, kemudian di Karangtengah, ya, dan di Kipanat dan ini hal yang menurut saya menjadi perhatian saat ini adalah hampir di semua kecamatan, 32 kecamatan itu sudah ada Ada kasusnya semua Jadi sekarang Kecampatan yang terjauh pun Seperti Cikaru Sekarang sudah ada kasusnya Jadi ini memang Suatu hal yang luar biasa Kemudian Penyebabnya tentu saja ini adalah Sekali lagi Pergerakan orang Pergerakan orang yang memang Tidak kita Bisa batasi Pergerakan ini semuanya cepat Orang berpindah Dari satu titik ke titik yang lain Itu dalam waktu beberapa Jaman saja Sudah bisa berinteraksi dengan yang lain Kemudian Yang berikutnya Ini Penyebabnya Karena memang Penggunaan Protokol kesehatan 3M Yaitu Memakai masker Mencuci tangan Dan menjaga jarang Belum Semuanya dipatuhi oleh masyarakat kita Jadi Salah satu penyebabnya mungkin Tingkat kesadaran Masyarakat sendiri yang Belum mematuhi Protokol kesehatan Saat dia beraktivitas di luar rumah Itu yang menjadi Hal utama Kenapa Kasus Di Kabupaten Chandi Terus bertambah Terus meningkat Nah Kalau berbicara tadi Berbicara 32 kecamatan sekarang Hampir Semuanya itu matah Sudah ada kasusnya Betul Kalau berbicara Statusnya Kan ada zona-zona Jalan-zona Purnuh yang lagi temen-ter medidas 30 kecamatan itu yang Zona yang bisa digunakan Mas pada waktu Kalau untuk Ehm Kecamatan Mungkin Ehm Statusnya Kita tidak buat Per zona Tapi Tapi kita buat sembarang perkecamatan Nah dari 32 kasus atau 32 kecamatan ini Yang pertama yang tertinggi itu Itu sampai kurang lebih 200 orang yang Ada kasusnya di kecamatan seandir tentunya Kemudian yang kedua Nah ini yang diatas 170 Itu ada di kecamatan karena benar Dan yang ketiga itu Hampir mendekati 100 orang Itu ada di kecamatan Sipanas Jadi dari ketiga kecamatan itu Sudah bisa diasumsikan bahwa Kecamatan tersebut sudah merah ya Kalau dibuat jona atau di persamatan Tiga kecamatan sekarang statusnya semuanya Semua desa 100 orang yang merah Ya, jadi memang tadi ya Untuk membuat suatu jona Apakah jona itu hijau, kuning Atau oran dan merah Itu ada 14 indikator yang harus dinilai Ya, jadi Kalau kita melihat hanya Satu indikator Yaitu Yang ketiga kasus Ya, baik itu Hari yang mingguan atau mingguan Dan Ya, itu kita bisa Menganggap Bahwa Sebarang di satu kecamatan Tersebut sangat tinggi Ya, jadi bisa ditatakan itu Seperti Dona merah Seperti itu Tapi untuk Lebih Detailnya Sampai saat ini Kita hanya bisa menilai Itu pun Dari hasil evaluasi Dari pemerintah kesehatan Bahwa Secara umum CMD itu masih di Masih di Hasil evaluasi terakhir Itu hari di sini Mereka Mereka Nah Ini Pertama ya Gua Gua menurutkan Akhirnya Isense Banyaknya Ketapang 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 Ini Ketapang Ya Memang Seperti tadi ya Secara umum Baik Baik itu di lingkungan Di nasi Maupun Masyaratannya Kesadaran Untuk Menggunakan Protokol kesehatannya Memang masih Berendah Walaupun Disana Sebetulnya Dari Satgas Kapitwaten Sudah Membuatkan Beberapa Surat Adaranya Baik itu Dari Bupati Dari Nama Ketua Satgas Sendiri Bahwa Di lingkungan kerja Ketua harus Menerapkan Protokol yang Sangat besar Tapi mungkin ya Seperti itu tadi Karena saat ini Penyebarannya Kan Tidak hanya Dari Apa Dari Banyaknya Perjalanan Dinas Dari Interaksi Interaksi Manusia Yang Sumbernya Sudah ada Dalam Sendiri Artinya Dari karyawan Bisa Meneluarkan Karyawan Dari Dari Keluarga Dari Keluarga Dari Keluarga Ketua 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 Tenaga kesehatan Kalau untuk di luar tenaga kesehatan hasilnya? Ya kurang lebih sekitar 20 ya 20 ya, 20 orang Berarti sekarang sudah mempunyai di luar kualitas? Ya, jadi dengan dasar semua itu kita selalu melakukan evaluasi Setiap minggu kita selalu melakukan evaluasi Berarti bersama dengan Porto Pindra Langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah kabupaten Jadi pada saat minggu kemarin Itu sudah keluar keputusan dari Ya, Kabupaten Bupati untuk WFOH seluruh dinas Baik yang ada kasus maupun yang tidak ada kasusnya Harus WFOH kurang lebih 50% Dari karyawannya yang ada di dinas masing-masing Seberapa musah melalui penyebaran COVID-19? Ya untuk lingkungan dinas mungkin itu sangat berpengaruh sekali Jadi untuk minimalisir penyebaran COVID-19 Tetapi juga ASN ini juga harus memperhatikan dan menerapkannya secara betul-betul Jangan sampai WFH tetapi dia keluar-keluar Nah itu, itu yang diteraksi lagi nanti Kalau lingkungan lemas gak apa-apa ya Sampai keluar daerah Nah itu apalagi dijadikan semacam Hiburan Tapi pengawasannya Pengawasannya kami serahkan semua kepada masing-masing Kepala dinasnya untuk bagaimana bisa mengawasi karyawannya Dan mau dipatuhkan untuk WFH Ini dari hari Senin ya? Dari minggu kemarin dong ya? Dari minggu kemarin sampai sekarang Sebenarnya Penerapannya hanya Bapak WFH Ya Saya lihat kalau kita pantau saat ini di dinas 2 memang Saat ini sudah mulai sepi ya Tapi tetap di dinas itu ada yang berbeda Itu sebenarnya kefakulisan Jadi sangat signifikan kalau kita lihat Dari parkiran ya, kendaraan ya Karyawan, dinas Itu sangat, itu betul-betul sangat terlihat Ya, seperti kurangnya Mudah-mudahan ini semua dipatuhi Hanya saja sekarang saat ini Bagaimana membangun kesadaran bagi lansian itu untuk Betul-betul WFH Ya, jadi tidak perlu rumah Dari ini sampai kecamatan? Ya, semua Semua dinas baik ada yang di kabupaten maupun di kecamatan Sudah lakukan Ya, kemarin Beberapa kemarin itu tidak sempat selain Betul Di pari nas dan kecamatan Betul Sudah laksana itu? Ya Jadi, minggu kemarin itu tempatnya pada hari Ketabut dan Kamis Pas instruksi dari Pak PLT Bukan di CNG Bahwa harus dilakukan semua Swepe terhadap kepala dinas dan mencana Kurang lebih, kita ada 90 orang Yang dilakukan Swepe Dan memang dari hasil Swepe sendiri Itu baru ada 2 hari kemudian dalam dilakukan Swepe Dan hasilnya memang ada 3 kepala dinas yang terkonfirmasi positif Dan mereka Dua orang Sudah dirawat Dibarenakan memang pada saat Pengecekan Dari laboratorium dan Fotororisme-nya itu memindikasikan Adanya semacam Penemulian Sehingga untuk prepare Agar tidak ada 3 DHH yang tidak kita inginkan Maka, kejuangannya itu Di awal di rumah sakit Dapatnya satu orang lagi Memang ini Tanpa bicara Dan sudah dilakukan Penulisan Penulisan Baik-baik mempunyakannya Dan cukup memang Untuk dilakukan Sisolasi Mandiri Di rumah Jadi secara keseluruhan dari asesor ke-60 itu hanya baru itu Untuk kepala dinas Untuk camat kan? Untuk camat Yang terkonfirmasi itu ada Satu orang Satu orang camat Oke Bicara Tadi Isolasi Emang benar? Sekarang Bicara itu tempat Isolasi itu dari rumah sakit atau rumah Isolasi itu secara itu Sudah full banget Penuh banget Iya, betul Betul Jadi Untuk Jumlah Rumah sakit sendiri Yang menyediakan tempat Isolasi itu Baik itu Rawat imat Atau Isolasi Kemudian HCU ASU Maupun IGD Itu Kurang lebih sekitar 250an Sempat ini Sempat ini Sempat ini Tiga rumah sakit Apanya Masih ini Itu Yang terbanyak adalah Di RSUD saya Kemudian Di RSUD Cimacan Dan di RSTH Nah Ketiganya Saat ini Memang Secara Angka sudah Temu Ya Terutama yang di ASU Ya ASU itu Sampai Tidak ada tempat Satu pun yang Pasong Di Tiga rumah sakit itu Betul Kemudian Kalau kita melihat Pusat Isolasi Yang dikuali Pemerintah Yang ada di Momen Cimacan Itu sama Kondisinya saat ini Sudah penuh Bahkan Sudah melebihi Dari standar Ini berapa yang Kita sediakan Sebetulnya 60 tempat tidur Tetapi Biasanya 60 ini Bisa kita Apur-pembali Bila ada Satu keluarga Yang memang Positif Maka Satu keluarga itu Bisa menghuni Di satu kamar Sampai saat ini Sampai saat ini Sampai saat ini Sampai saat ini Berarti Bagi kalor Pasien yang mungkin Tanpa lejala Itu Isolasi Jadi kalau Ada pasien Baru Yang Ini yang Harus di Kirim Baik itu Ke rumah sakit Menurut ke pusat Isolasi Biasanya Saat ini Masih dalam Wedding list Jadi Tercatat di Wedding list Kemudian Selama Menunggu Dia masuk Ke rumah sakit Atau pusat isolasi Dia Isolasi Menjadi di rumah Tapi Jadi Kita Pilar kembali Terutama Di rumah sakit Jadi Saat ini Bila mana Gejalannya Sudah memasuki Kriteria Sedang Atau bahkan Berat Bahkan Kritis Kita tetap Upyatkan Dia masuk Tapi untuk Kejala yang ringan Atau sampai sedang Mungkin Masih bisa Dengan pemantauan Petugas Atau tenaga kesehatan Yang ada di Kesehatan Masih wilayah Masih-masih Kalau itu Dia yang senang Di isolasi Di rumah Tapi Masih dipantau Oleh Tidak ada di Kejala Kalau itu Tidak ada di Kejala Gimana? Kalau tidak ada di Kejala Kita Biasanya Puskesma Sebagai Supremiser Itu Menitipkan Pada Utamanya Menitipkan Dalam hal Disiplin Yang tidak perlu Masih Dari Dari Dewan Apakah Ada kemungkinan Pemerintah Bekerjaan itu Menambah Tempat Isuasi Masih 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 Jadi Memang Itu Aspirasi Dari Dari Dewan Masih Amat Masih 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 setelah Kalau ke pusat isolasi, kita bisa menyewak dari hotel, atau dari filak, seperti contohnya yang ada di Bumi Cera. Sekarang? Ada apa-apa yang menangani? Kita sebetulnya sudah berupaya, sudah berupaya, dan sudah pula bersurat juga ke bidang kesehatan, dan alhamdulillah memang sudah berlinjung dari bidang kesehatan, itu di bidang PPSDM, untuk membolehkan salah satu tempat yang dimiliki oleh Kementerian, yaitu BBPK Celoton, itu bisa digunakan sebagai kata-kata. Kata-kata itu? Satu-satunya tiga perangguna teknis saja. Kemungkinan siap itu mungkin di awal tahun depan, karena memang secara teknis ini pengelolaannya berbeda dengan Bumi Cera. Di situ menanggung berwarna? Bukan lebih sekitar 150-70. Sama dengan Bumi Cera. Dan kita kan selain tiga rumah sakit yang sebelumnya, kita kan ada cemaca, kesehatan sayang, kesehatan sayang. Betul, betul. Di Diara Selatan memang ada rumah kesehatan barang dengan kabelangan. Nah, dua rumah sakit ini kenapa? Apakah bisa jadi ada ruang isolasi? Betul. Jadi untuk rumah sakit ya, untuk penambahan kapasitas tempat tidur atau isolasi di rumah sakit memang betul. Kita juga saat ini sedang mempersiapkan di rumah sakit umum daerah Pagelaran. Saya kira untuk di rumah sakit umum daerah Pagelaran memang belum siap, karena memang konstruksinya pun masih berjalan. Oke. Oke. Untuk ERA Sudapagelaran ini sudah beberapa kali kita lakukan komunikasi ya, baik dari manajemen dan juga staff klinis yang ada di sana. dan dengan kami di Dinas Kesehatan itu sama membahas itu, kemungkinan untuk dipakai untuk tempat isolasi. Dan memang alhamdulillah ya, kepada manusia sudah ada yang mencapai kesepakatan ya, antara manajemen di Residupor Pagelaran dan mereka pun bersedia untuk dipakai tempatnya sebagai pusat isolasi. Ada tempat lain yang melakukan di Dinas Kesehatan? Untuk tempat sekitar ukuran negeri, 20. 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 22. 22. 22. 23. 23. 24. 25. mengeluarkan pembiayaan jadi aman untuk semua aman untuk semua oke dok vaksin sudah datang di Indonesia masakan dulu bertanya Ciancul sendiri berapa banyak mungkin akan dapat vaksin dokter ini sudah jelas jadi memang ini untuk vaksin kemarin memang sudah ada dari pemerintah itu sekitar 1.800.000 tapi itu nasional dan salah satu memang yang akan didistribusikan adalah di Jawa Barat tapi prioritas pertama, tahap pertama ini kemungkinan besar itu akan di dropping ke bobor, lokasi dan depo karena memang di antara 27 perumpatan total yang ada di Jawa Barat ini bobor, depo dan melalui edukasi itu itu adalah daerah-daerah yang memang daerahnya daerah merah dan memang menjadi pusat dari Covid-19 itu untuk daerah Jawa Barat yang lain ini memang belum ada kejelasan sampai dengan saat ini baik itu penekapan dari Bapak Trian Kesehatan atau Covid-19 tapi sudah ada mulai wancana akan didistribusikan di bulan Februari Februari oke nah cari musuhkan ada musuhkan berapa? jadi begini untuk sasaran itu semua sifatnya top-down jadi dari atas berdasarkan bank data yang dasarnya mungkin dari BPSE jadi kita hanya menerima jadi kita tidak diberikan usulan kita oke jadi semua kabupaten sudah sama jadi kuota dari atas langsung didistribusikan ke bawah untuk kuota pun seperti itu tetapi untuk melokati kemarin itu sudah ada dari presiden yang menginstruksikan kepada Kabupaten Kota agar Kabupaten Kota pun terus membiayai menganggarkan kesedihan vaksin agar semua masyarakat itu bisa tercukupi ya artinya ketika ada kuota dari pusat kita pun di daerah harus menganggarkan jadi tidak murni kuota dari pusat kita pun harus menganggarkan tapi kalau mungkin keinginan dari channel sendiri berapa mungkin kuota kalau kita sih menginginkannya 100% dari usia 80-50% kita vaksin semua data kita sementara saat ini sesuai dengan data pemilihan umum itu ada sekitar 1,6 juta tersebut tapi kan memang nanti kita lihat lagi dari kemampuan kita jadi sebagian mungkin sudah diolokasikan oleh pemerintah besar dan sebagian yang lain mungkin kita harus berhitung ya apakah bisa kalaupun tidak bisa semua kita melalui anggaran dari pemerintah daerah itu kita akan membuatkan prioritas prioritas yang pertama prioritas yang utama tentunya adalah kesehatan itu semua itu semua di vaksin kemudian juga kecewaan-kecewaan publik yang berkaitan atau yang berhubungan dengan kesehatan orang jadi kita harus kemudian guru-guru ya guru-guru juga semua termasuk penerima bantuan kecewaan dari pemerintah oke ya itu juga harus semua di oke Jok terimakasih banyak sudah hadir terus mencapai banyak hal dan kemudian apa yang disampaikan oleh karyakutan itu bisa masyarakat bisa memahami kan sistem kovicial seperti apa dan kendala seperti apa mungkin ada terakhir dong yang mau disampaikan untuk masyarakat ya ya untuk closing statement ya boleh termasuk ini sekarang ini ini jalan tahun baru ya kan nah membantu ke masyarakat terus khususnya bagi wisatawan apa mungkin masuk ke jajuan nanti perlu memperlihatkan apa hasil surat hasil tes gitu kan betul saat ini perlu disampaikan kepada masyarakat terutama ya bahwa COVID-19 itu betul-betul ada dan memang saat ini sudah di depan mata kita semua ini terbukti dari banyaknya masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID kemudian bahkan ada beberapa teman saudara atau warga kita yang meninggal karena COVID-19 dan saat ini perlu ditinggal di rumah sakit di pusat isolasi itu sudah temuk jadi kami berharap semua kepada bapak ibu adik-adik ya semua tidak perlu melakukan aktivitas yang tidak perlu di luar rumah ya bila mana perlu pun harus memakai protokol kesehatan tiganya yaitu memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak itu yang terpenting menurut saya dan untuk kegiatan-kegiatan lain seperti akhir tahun yang biasanya kita pakai untuk liburan kemudian juga berkumpul dengan keluarga untuk saat ini dan tahun ini mohon agar semuanya bisa untuk di keluarganya masing-masing saja jadi tidak perlu untuk apa bersilaturahmi dengan dan bertemu dengan semua keluarga seperti itu termasuk juga pas perayaan pergantian melentaunya nah ini juga untuk itu pemerintah sudah mengeluarkan edaran bahwa tidak ada kerumunan atau nanti akan dilakukan pengawasan yang secara tepat dari pemerintah agar tidak berkumpul atau berkerumun di titik-titik keramaian gitu jadi pemerintah pun nanti dengan subgasnya akan turun di titik-titik itu dan akan melihat dan menanyakan di mana ada masyarakat dari luar nilainya itu harus bisa menunjukkan bahwa dia aman terhadap Covid dengan surat keterangan misalkan PCR atau rapid antigen itu juga sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh Menteri Perhubungan kalau tidak bisa menunjukkan rapid berarti harus gimana? nanti mungkin ada sanksi khusus ya itu bisa mungkin harus dikembalikan ke daerahnya atau pada saat itu juga di-pset langsung ya di tempat iya betul betul Pak Rizman terimakasih banyak sudah hadir ini sengaja memang saya undang karena ini jalan akhir tahun itu sekibar sekaligus mungkin bisa mengevaluasi seperti apa kan masyarakat juga paham ternyata selama ke-10 bulan ini jadu seperti ini loh Pak Rizman terima kasih Pak Rizman Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Sobat Cirek itu tadi sudah kita jelaskan kita dengar dari Pak Rizman dan seperti apa kondisi covid di jadul saat ini termasuk juga terkaitan 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 vaksin dan ini bisa jadi pengingat kita semua bahwa COVID itu masih ada kan tetap kita di KM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.